Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview bagaimana caranya cara sederhana membuat filter HEPA. Jadi kita bisa hemat dan kita bisa memanfaatkan kipas angin yang ada di rumah kita. Oke, mau tahu caranya? Oke, kita akan mulai dari sini. Pertama-tama kita menyiapkan kipas angin dulu. Kipas angin yang modelnya seperti ini atau yang depannya flat ya. Kita bisa membuat membelinya. Terus ada kakinya, bisa dimainkan ini ya. Dan di sini dia ada pengaturan speednya. Satu, dua, dan tiga ya. Oke, setelah kipasnya ini ada, kita bisa memasangkan filter HEPA ini. Filter HEPA ini saya pakai sudah berlalu satu hari ya, sudah kotor banget ya. Jadi udara di rumah kita itu sangat kotor. Kita bisa menggunakan membuat sendiri filter HEPA ini caranya sangat simpel dan kita bisa hemat biaya yang lebih besar ya. Caranya begini ya, kita pakai ini filter HEPA kita beli secara terpisah. Ya. Kita tempelkan ke sini. Kita ikat dia. Ini sudah selesai. Jadi filter HEPA ini kita bisa bikin sendiri di rumah kita. Kita bisa pakai. Jadi, kalau mau lebih bagus lagi, kita bisa menambahkan karbon ya. Karbon seperti ini ya. Seperti ini. Kita coba menambahkan karbon lagi ya. Jadi depannya ini ada karbonnya lagi. Jadi, sebenarnya ada yang relatif kastep. Yang pertama itu, kita bisa pakai pre-filter. Pre-filternya di sini. Untuk fungsi dari filter ini untuk menyaring rambut-rambut atau partikel-partikel yang lebih besar ya. Setelah itu, dia akan melewati filter HEPA ini. Dan filter HEPA ini akan menyaring partikel-partikel lagi yang lebih kecil dari filter dari rambut-rambut yang tadi itu. Terus kemampuan menyaringnya filter HEPA ini sedikit sampai 0,3 mikron dan dapat menyaring sampai 99,7 persen. Ya. Jadi virus-virus segala macam bakteri semuanya bisa kesaring di sini. Yang ketiga ini kita menggunakan filter karbon, aktif karbon yang berfungsi untuk menghilangkan bau. Menghilangkan bau dalam ruangan kita ya. Kalau ada bau-bau segala macam ini dihilangkan melalui filter karbon ini. Jadi ini sudah sama persis dengan filter HEPA yang ada di pasaran. Ya. Harganya sekitar 5 jutaan. sampai 10 jutaan. Di sini kita menggunakan filter kita bikin sendiri aja ini. Ini ada pengikatnya. Kita ikat dia. Kita tarik. Nah ini udah jadi nih. Simple banget ya. Tema ini filter HEPA yang manual. Manual ya. Manual artinya kita harus kontrol sendiri. Ya. Kalau yang kalau yang mahal itu udah yang bisa 3-5 kali lipat harganya itu dia bisa otomatik. Jadi dia punya laser sendiri untuk menangkap debu-debu yang ada di ruangan kita dan menyaringnya secara otomatis. Kalau yang ini secara manual. Jadi ini untuk membuat sirkulasi dalam ruangan kita agar lebih bersih aja. Jadi kita menggunakan ini. Ini filter HEPA ini karbon yang awalnya itu pre-filter. Jadi itu yang bisa kita cuci. Jadi filter HEPA kita itu gak terlalu kotor ya. Jadi dia terlebih dahulu menyaring partikel-partikel yang lebih besar. Setelah itu partikel yang lebih halus itu dia akan masuk ke filter HEPA kita. Ya. Oke sekarang kita akan coba jalanin filter HEPA ini. Ya. Gampang sekali ini tinggal colok listrik saja. Colok listrik. Dan dia bisa tap-tap sini. Jadi seluruh udara yang di sini di situasi ini akan diserap dan dibuang ke sini. Jadi air dia untuk menjaga sirkulasi di ruangan kita ya. Jadi dia bisa dipakai ini sampai 20-30 meter. ukuran ruangannya ya. Jadi di sini kita bisa lihat udaranya yang keluar ini udah bersih, udah jabni, udah enak, udah dihiru. Kalau di sini udaranya diserap sebenarnya disedat. Ini ada versi nomor 2. Berincang lagi. Jadi dia isapnya lebih banyak lagi udara. Bersihkan udara kita ini. Ini nafiga. Jadi semakin tinggi kecepatan dari fan-nya ini. Bowernya. Desainnya juga bagus. Desainnya. Desainnya bagus ya. R-kakinya. Bisa dikerakin. Ya. Cuma kalau begini nggak cocok nih ya. Harusnya begini. jadi dari sini diserap begini aja boleh. Jadi udaranya dibuang ke atas ya. Diserap dari bawah. Oke. Ini tanpa kekurangannya. Udara pengamannya. Ya. Samping kanannya dia ini. Dia ada switch-nya ya. Ini yang tadi saya bilang ada pengaturan speed-nya. Mau speed 1, mau speed 2, atau speed 3. Jadi untuk membuat ini tanpa filter karbon itu harganya sekitar 800 ribuan ya. Jadi ini volumenya lebih besar. 800 ribuan kita udah dapat filter HEPA manual. Jadi kita gampang sekali. Kalau di rumah kita punya exhaust fan atau terpasangin kita bisa pasang filter HEPA ini di depannya. Kita ikat dia seperti ini. Udah jadi deh. Jadi cara murah dan cara gampangnya kita membuat filter HEPA. Jadi biar rumah kita bersih dari virus dan bakteri. Oke. Oke guys. Demikian review dari saya Ronatec mengenai bagaimana cara membuat filter HEPA. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat anda semuanya. Jika anda menyukai video ini please like dan komen. Jika please komen jika anda yang bertanya seputar filter HEPA ini. Oke guys. Demikian review dari kami. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Bye. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!